didampingi oleh si RT muda tentunya ya pada kesempatan sore hari ini tentu kita akan melihat bagaimana pembuktian daripada kedua kubu siapakah yang berhak melenggang keputaran babak gelap besar atau putaran kedua tentunya dalam perhelatan kompetisi dan juga gurame goreng tentunya mitraga yang siap saya curupetan kecamatan curup tentunya ya silakan barangkali Anda ingin pimpinan Bapak Wasit atau referi pertandingan tentunya Bapak Mukti dalam kesempatan sore hari ini berada di sebelah kanan grup kerabat kerja para pola Pania sekuat dengan jersi warna kuning kombinasi hitam mewakili seluruh grup kerabat kerja bertugas mengucapkan setelah mat menyaksikan awali sebuah permainan mitraga sebuah pertama lewat pemain lini depan tadi kubu dari kesebelasan Leo football club sedorkan satupan ketengah masuk dia kali mencoba wawan Kalista atau lewat pemain ia calton gitarnya teraga namun boleh lakukan sebuah pantroposan tadi dalam tanggapan sanggul kibar Haji Akbar kali mitraga sementara kali ini sebuah kontrol bola lewat pemain nyamer juta di keranggar rakan satupan pendek kali ini lewat pemain ya Aldi tadi mitraga rakan kembali ke belakang Ambon kali ini pemain multitalenta yang tentu mampu menempati berbagai posisi rakan sebuah pantroposan pada Ilham Fitriani kita lihat mitraga dengan cepat mencoba menerobos main-to-main zona marking kali ini lini belakang daripada kubu kesebelasan Leo lakukan satu pergerakan kali lewat pemain Syaki zona kanan tadi lepaskan tembakan usam sama rinda tentunya mitraga yang juga persija Jakarta usia 18 tahun saat itu Ilham Fitriani antarkan satu empat ke belakang beruk kali ini dalam posisi bebas dorong kembali satu empat pendek yang tadi lewat pemain Edung Jake mitraga ya pemain yang pernah sukses dan berjaya bersama Ikrab tentunya menorehkan predikat gelar juara 32 bendera saat itu yang juga bermarkas di Stadion Persekutera lagi-lagi membuka ruang lewat area kiri zona kiri kali ini mitraga pemain berumur 08 siapa gerangan kita nantikan tape nampaknya namun bola nampak kali ini sudah lebih dulu bergurit keluar meninggalkan arena pertahanan sehingga membuat Leo Futur kelepi teraga angkat kotak pedal tuh namun mampu deredam tadi datang kembali tape kali ini yang berdiri disurut kiri pertahanan bahaya masuk kita lihat mitraga sebuah temelut ya sebuah ya nampaknya sebuah ya peluang tadi mitraga pun tidak disiasiakan lewat pemain daripada kubu kesebelasan ya pemain daripada kubu kesebelasan Leo FC mitraga sehingga membuahkan gol pembuka di menit awal kita lihat mitraga berubah papan skor Stadion Persekutera Tegal tentunya ya nyaris belum banyak pemain yang menyentuh bola pada pertandingan kali ini namun kita lihat bagaimana sebuah gol kejutankah kali ini ya diberikan lewat pemain dari Leo salah satu tim mendatang baru mitraga dikompetisi 16 besar tentunya mencoba kali ini lewat pemain wawan bule lagi-lagi sebuah penetrasi tadi mitraga pemain wawan calton dan kawan-kawan masuki area kotak pedal diangkat sudah melambung tinggi namun bola kali ini mampu disapu keluar berbahaya tadi sebuah kemelut namun kali ini mampu disapu keluar lewat pemain tini belakang jebolan akademi vila 2000 yang juga pernah menjadi bagian daripada kuartet usia 18 tahun Persija Jakarta dan juga pernah bersama tim usam samarinda mitraga nah lepaskan tembakan kotak final T oh sebuah heading tadi lewat pemain Saharil Johan namun lagi-lagi bola masih menyaping tipis berada di sebelah pertahanan sungai ke pembuatan tidak diperhitungkan mitraga dalam kesempatan kali ini namun ya mereka mampu menghentakkan sementara bagaimana ya mereka mereka mampu menciptakan gol pembuka di pertandingan babak pertama kali ini datang kali ini tapi mencoba menekan umpan tarik pasudnya berbahaya lagi-lagi kita lihat mitraga nababnya zona pertahanan tadi yang sempat lengah kembali kali ini mampu dikoyak ataupun mampu di obrak awet buat para pemain-pemain depan kubu kesebelasan ya kubu daripada kesebelasan Leo MC mitraga 2-0 di luar mancalton dan kawan-kawan mitraga mengungguli rim RCW tentunya dalam perhatikan kali ini sebuah sinyal bahaya tentunya kita nantikan mitraga rakan satu empat melebar kali ini pada Saharil Johan coba bergerak tadi lintasi area kanan namun nampak bola sudah lebih dulu dibuang geluahkan tendangan bebat tentunya satu peluang kali nyamer tutari keranggar mitraga jempolan akademi LPK Manino marung panjang tentunya yang sudah lama tinggal dan juga mendapat ya izin tinggal tentunya di juruk retak mitraga sementara kali membuahkan free kick angkat kotak penalti maksudnya berbahaya tadi datang kembali Reynaldi angkat kotak penalti maksudnya terputus kembali sebuah alur permainan sebuah serangan tadi mitraga tentunya mitraga salah satu penyukaan dan juga legenda dari Old Trafford tentunya meskipun saat ini sudah masuk sudah degradasi ya tetap forsa milan tentunya bung lagi-lagi sebuah tekanan angkat sebuah empat melebar tadi pada Reynaldi atau pada pemain Ilham Fitriani bergerak mencoba kali ini ambon menekan rakan satupan pendek mitraga mencoba terus menggembur pertahanan lawan kali para pemain RC ketentunya dengan respek dengul di antar kiri kali ya ditutup mitraga namun bola tepat mengarah dalam tangkapan sang penjaga gawang free penjaga gawang dengan rambut blue cherry alias bullet tepat ngecap sempi tentunya sore hari depan lagi-lagi kali mencoba menekan para pemain kubu kesebelasan Leo Football Club Fitraga selamat datang Bapak Pak Rudin tentunya yang sore hari pun terus serta hadir ya tampaknya tentu terus menikmati bagaimana intensitas jalannya kompetisi jalannya pertandingan kedua kubu yang terhampar memasuki hari ketiga dalam kesempatan sore hari ini lagi-lagi sebuah tenangan kedalam jauh kedepan tadi Ilham Fitriani mencoba menggedor atau mencoba bergerak tadi intercept kembali kali luar pemain lini melakang jauh kedepan tadi melebar namun bola keluar iya ini tidak lepas bagaimana lini belakang tuh pertahanan mereka harus kebobolan 2-0 di menitawal pertandingan metronaga sebuah kejutan yang tidak terjadi di pertandingan kali bagaimana tim RC yang tetap ini adalah tim yang sangat berpengalaman di berbagai kancah kompetisi metronaga sementara kali ini tertinggal oleh tim debutan Leo Football berarahkan melebar tadi namun sudah lebih dulu terjebak dalam merangkap offset dan lagi-lagi kampung duur lepaskan sebuah pot melebar nyamer, cutah di keranggar, awali sebuah serangkaian-serangan tentunya lewat zona tadi, zona kanan tadi masuknya ya pemain gelandang saya berkira luar jaki kita lihat metronaga yang diharapkan kan mampu ya menusuk ke area pertanda lawan lemah tadi sebuah tembakan spekulasi lewat Ambon lagi-lagi, bola tepat berada dalam tangkap lagi dari kubu kesebelasan RCW di pertandingan babak pertama adalah kesempatan kali ini satu geraktif kita lihat bagaimana seorang Saril Johan pun tertipu tadi metronaga lewat pemain gelandang tengah metronaga dari kubu kesebelasan Leo Football Club tentunya lewat kandar nampaknya kita lihat metronaga lagi-lagi, satu bersih, bola pun kali ini melebar keluar jauh meninggalkan area kanan pertahanan sudah lakukan, dalam tempo cepat kita lihat bung dong galuh bagaimana ritmo permainan yang diberagakan oleh kedua kubu kesebelasan terlebih bagaimana para pemain RCW tentunya metronaga yang tentu mencoba untuk memperkecil kedudukan dengan tertinggal 2-0 sebuah heading tadi yang meleset nampaknya lewat Saril Johan metronaga yang sudah diterima dengan baik beroka selalu tentunya dan semoga senantiasa diberikan kemudahan sementara kali ini lewat pemain kandar lepaskan tembakan kotak finaldi salah satu pemain seri metronaga yang mirip dengan Adam Suseno kalau kita lihat dulu galuh ya, sebagai salah satu pengatur ritmo permainan di lini tengah kubu kesebelasan Leo Saril Johan yang masih 2-3 pemain tadi namun terjadi lebih dulu sebuah pelanggaran dan lagi-lagi membuahkan tendangan bebas tentunya metronaga ya, terselenggaran event kompetisi yang berdurasi selama 2 pekan yang sudah benar tentu didukung oleh berbagai interaksi terkait diantaranya bersama keluarga pakar tentunya metronaga juga didukung tentunya oleh para tokoh RT dan juga tokoh RW tentunya ya, selama jalan ya, bung sanankan tentunya salah satu bintang Bollywood yang sore hari pun melintas sejenak melintasi tribun ya, padidia kita lihat metronaga yang saat ini juga merupakan salah satu koordinator ya, sekrutin yang berada di PT Da Vinci lanjut dari keranggaran kawan-kawan hadapi kali ini 2 pemain sementara Keput coba puluh ke belakang soalnya ya, cukup baik tadi dan cukup cermat bagaimana Nyamer cutah di keranggar jempolan akademi LPK Mandino parung panjang tentunya metronaga sebuah sontekan keras kaki kanannya pun berhasil menerobos sudut kiri jalan daripada sang penjaga wang Frai berubah kembali papan skor tentunya 2-1 sementara masih tipis tukung hulan daripada kubu kesebelasan Leo Football Club selamat datang sandankan mantan bintang yang juga saat ini tengah membintangi Bollywood Coti Sardarni tentunya metronaga bersama Mojibadi yang dapat juga terus serta hadir dengan pusana lengkap LPM Serdangwetan oh, bahaya tadi metronaga lagi-lagi lelah kali ini tepat berada dalam tajuknya pada P.I. Sanjaya P.I. Kalini Mitraga salah satu pemain muda berbakat datang otong kosasi gagalkan tadi Mitraga lewat pemain ini belakang otong kali ini ya pemain yang juga sukses mengantarkan daripada tim metis Mitraga hingga melenggang ke partai grand final dalam perhelatan liga antar benua tentunya beberapa minggu yang lalu wasai sementara melebar lewat pemain tapi kita lihat Mitraga salah satu pemain yang tentu diharapkan untuk menjadi salah satu kreator serangan daripada kubuh kesebelasan Leo ya bermatarikan merata ya pemain-pemain daripada kubuh kesebelasan Leo tentunya Mitraga pada kesempatan kali ini pun cukup memberikan ya paling tidak sebuah kejutan di pertandingan awal waktu pertama pada kesempatan kali ini Agung Kurniawan bergerak mencoba kali ini pemain yang sempat tekan kontrak bersama usia 18 tahun si putih Mitraga kontrol bola kali diangkat kota final tim maksudnya Zahril Johan tadi yang dituju datang Zahril lakukan penutrasi empat hari berbuaya terjebakku jatuh bangun bagaimana Fry tadi Mitraga Fry Buceri sang penjaga gawang namun sementara kali ini ya lagi-lagi mampu hentak ataupun mampu empaskan sebuah tembakan melebar sepedang tentunya dari Mang Ion beroka selalu dan senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan tentunya sore hari ini dan senantiasa ya menjadi hari baik tentunya berugat buat beliau bang Ion kembali ke lapangan kita lihat Mitraga Jaki tadi dorong ke belakang sementara kandir Renali sebuah kerjasama segitiga napaknya tadi lakukan Zahril Johan bayang Allahuakbar Allahuakbar kita lihat Mitraga peluang mas 24 karat tadi gagal dipanuhkan Zahril Johan setelah terlepas dari pengawalan pemain belakang bahkan gawang yang sudah melompong Mitraga lagi-lagi kali ini tidak merubah situasi sementara pun masih 2-1 tentunya menghiasi pakserangan tentunya bagi kubu kesebelasan daripada RCW Mitraga melebar kali ini Renaldi kembali kuasai bola lirik rekan dalam posi bebas angkat pada PEH Sanjaya PEH Sanjaya kali mencoba kontrol bola oh sayang sayang seribu sayang kita lihat kali di Jaki mencoba kita lakukan sebuah penetrasi 2-3 peman coba lewati tadi Jaki dorong ke belakang pada Ambon Manise kita lihat Mitraga angkat satu empat tadi lagi-lagi sebuah kontrol tadi namun sempat memantul bagi siapa kepada seorang pemain belakang sementara pun bola mengarah zona kiri pertahanan kali ini PI lakukan satu pergerakan kali ini PI pelanggaran lebih dahulu kali ini lewat pemain lini belakang Mitraga mencuran nampaknya sehingga menghasilkan oh tembakan keras dari luar zona pertahanan permainan lepaskan tembakan kotak penalti lagi-lagi Mabudul rapat tadi datang dari sektor belakang otong bagal tadi berikan umpan kita lihat bagaimana otong posasi angkat sebuah tembakan jauh dari bidang sasaran kita lihat putraga basai kali lewat siaki lagi-lagi ada Renaldi namun pelanggaran lebih dahulu sehingga membuahkan tendangan bebas terus tampil agresif kita lihat tampil begitu terbuka bagaimana pada pemain kubu ke sebelasan RCW tentunya itu memburu gol berbalasan umpan tarik kotak bidang ada PI kali ini PI tarik pudu sejenak kotong kosasi datang membantu lepaskan satu penang sudah Renaldi kali menjelajah di setiap lini mitraga Alkaca tempat tarik sudah lagi-lagi kembali mentah kembali terputus tadi bertergagat sebuah serangan Yamer cutah di kerangga sendiri lakukan gerak tubuh berbaca kali ini sebuah gerakan yang dilakukan pemain selamat datang ayah Farhan tentunya yang pada sore hadir pun turut serta hadir ayah Farhan sudah cukup lama gumisnya tidak terlihat namun Alhamdulillah ya kali ini pun selamat dengan atau mendarak dengan selamat tentunya kembali ke lapangan kita lihat sementara kali ini sebuah kontrol bola lewat pemain otong kosase bahaya tadi bagaimana sebuah kontra efektor sebuah jadi sebuah pelangganan membuahkan tenangan bebas tentunya metraga kali ini lagi-lagi kubu kesebelasan ya kubu kesebelasan Leo namun kami mengimbo ya tentunya kepada seluruh pemain tetap tampil baik dan juga menjunjung tinggi nilai-nilai sportifitas tentunya dalam pertandingan masih dalam tetapan Bapak Pak Rudin tentunya metraga yang juga salah satu tokoh masyarakat dari kuetan tentunya sore hari ini ya mantan pemegang ataupun pemegang bagaimana intensitas jalannya pertandingan lagi-lagi sebuah tenangan penyuru sudut kiri pertahanan kali ini angkat kotak final oh melut terjadi kembali tentunya di area kotak final atau di area pertahanan dimana pada pemain RCW lebih mendominasi namun kali ini sebuah serangan yang lagi-lagi membahayakan daripada gawang RCW ada petola sementara kalau pemandi tengah mereka angkat sudut totak penalti yang di dojo oh sebuah sumbulan tadi yang dilakukan lewat wancalton lagi-lagi masuk melebar keluar tipis saja berada di samping kiri gawain lini tengah tentunya metra kalau pemain punggung dua lewat cuan lagi-lagi bola kali ini mengarah sektor tengah selamat datang Ari Noah tentunya metra ya kubung kesebelasan Leo FC Zaki kali ini turun jauh hingga karya pertahanan sebuah akselerasi tadi oh jelas kali ini sebuah pelanggaran membuahkan tenangan bebas sekali ini metra agak bagi kubur daripada kesebelasan RCW selamat datang Ari Noah sebuah tembakan keras kita lihat bagaimana iya lewat pemain ampun tadi metraga yang dari sektor tengah namun masih mampu diantisipasi dengan baik lagi-lagi kita lihat metraga sebuah penjelamatan tadi walaupun kembali keluar jauh meninggalkan area pertahanan lahirkan sebuah lebar ke dalam sementara kali ini bagi kubur kesebelasan ya kubur kesebelasan RCW metraga renaldy junior meliup-liup kali mencoba mencari ruang angkat sebuah pembelebar kali ini PI sanjaya yang dituju PI tarif undur kali ini oh nampak dalam pengawalan pemain lini pertahanan sedorkan satu pembeda kali namun Agung Gurdian tembakan spekulasi kembali kedua kalinya sementara pun belum membuahkan hasil metraga dan hanya membuahkan tenangan ke dalam saja tentunya kira-kira kembali jauh ke depan tadi metraga namun bertepatan dengan itu pula ripri pertandingan ya Muki metraga meniu pulut panjang menandai pertandingan interval bawah pertama pun berakhir dan kita akan kembali tentunya metraga menikmati jalannya laga memasuki bawah kedua bersama Gani Hakap yang pertama setelah pesan-pesan berikut ini 16 kontestan kesebelasan bersama Gani Hakap 2023 yang pertama tentunya para bola badia event kompetisi yang tentu dihelat selama dua pekan ke depan ya tentu di prakaso juga para jajaran padidia tentunya Bapak LTE bidun dan juga didukung pula tentunya Bapak Jarok Aceng yang sore hari ini pun terus serta hadir yang terus serta tentu mensukseskan penyelenggaraan event turnamen sebak bola Ganiak Cup yang pertama di Stadion Persyut Putra Tegal dalam kesempatan sore hari ini hadir ya juga didukung pula tentunya kita lihat toko-toko masyarakat yang berada di Curguetan tak ketinggalan Bapak Fahrudin tentunya metraga juga tidak ketinggalan bersama RCW tentunya sore hari ini Bapak RT Saiful Azhar tentunya metraga pria yang lahir tempat di Ajan Azhar tentunya yang sore hari ini juga turut berdampingan dengan RT Giyani dan juga ya pemilik daripada seribu donat hitam hadir bersama RCW ya berdampingi bagaimana bos Kendi sekolah tentunya metraga benar-benar kesempatan sore hari ini ya kita lihat metraga juga sekuat kubu kesebelasan pakar FC tentunya yang berada di grup B akan berhadapan dengan lawan mereka yaitu tim Persepon dari Pondok jengkol tentunya besok sore kembali ke lapangan sementara kali ini kuasailah komandini belakang Jamaludin lepaskan satu pan pada PI Sanjaya mencoba kontrol bola tadi arahkan melebar pada Zaki ya dua talenta muda mitraga lini depan daripada kubu kesebelasan ya lini depan daripada kubu kesebelasan pak ataupun RCW mitraga lepaskan satu pan melebar kuasai sementara Reynaldi angkat penalti berbahaya oh lakukan sepuluh pan tarik pas soya oh sebuah peluang sedapatnya tadi yang pertama kalinya yang dimiliki lewat pemain agung kurniawan mitraga memanfaatkan umpan tarik yang diberikan lewat Saril Johan lewat mitraga satu diantara pemain senior yang di BPI lewat pemain Leo FC tentunya PI senjaya angkat satu pan tarik tadi pada Saril Johan gagal tadi dalam marking ketat pemain ini belakang datang dari second land ampun pendek masuk ya kali pada Renaldi lakukan 10 empat belebar kali pada PI angkat 10 pantari kotak penalti masuk ya cukup rapat kali ini 2-3 pemain para polopani yang dimiliki pemain pemain belakang dari Leo FC saudara-saudara sementara kali ini berhasil ya akan kedudukan untuk membukakan semereka lolos ke bapak 8 besar metraga dengan tertinggal 21 tentunya metraga yang meskipun sudah memiliki beberapa peluang sementara kali ini kembali pada pemain RCW tentunya nampak tampil lebih agresif didorong masuk tentunya ke area pertahanan untuk mampu menyimbangkan kedudukan di awal pertandingan bawah pertama sudah lakukan tadi datang kali ini Ambon lakukan suatu kontrol bola dorong ke tengah daripada Renaldi selamat datang tentunya apa yang terjadi saudara-saudara dapatnya sekelimit atau sebuah kemelut yang terjadi dicantung pertahanan tadi metraga berhasil dimanfaatkan lewat pemain kubung kesebelasan RCW berbuah gol tentunya metraga dua dua berbagi angka semakin menarik kita lihat bagaimana intensitas jelajah pertandingan kedua kuku kesebelasan bapak wasit pergantian pemain dari Leo FC Kiki Kiki nomor punggung 7 dipersilahkan keluar masuk Widi nomor punggung 4 awal pertandingan bapak kedua yang dapatnya menjadi menit penyelawan selamat datang tentunya bos penyelawan lagi sebuah tekanan berbahaya kepada Nyamer Cukat di Keranggar sementara kali ini lakukan satu penjelamatan pengatur kedalaman di tengah metraga arahkan sebuah melatung tinggi Haji Akbar tadi datang ataupun keluar dari sarang yang metraganya Renaldi Junior lagi-lagi sebuah serangan kali di metraga yang terus dilancarkan lewat para pemain-pemain tercel tentunya sementara pembuahkan lebar ke dalam Renaldi sudah lakukan lepaskan tadi sebuah troin lagar kiketat kali Sahril John gagalkan kembali di belakang datang Nyamer kali ini lagi-lagi tersetak di metraga dorong kembali sebuah tandukan lewat pemain amri kali ini melebar sementara PI lepaskan sementara pada pemain Renaldi akan ketat penjelamatan berbahaya gawang yang sudah terbuka lebar melompong tadi metraga sementara kali ini ambon rakan sebuah jauh tadi kot duel menangkan lewat pemain leo namun jangan lupa terasa kami informasikan untuk jadwal pertandingan besok sore laga yang juga tidak kalah menarik tentunya berterasa kubu kesebelasan persepon dari perub jengkel tentunya akan ditandang oleh pakar setelah tim pertama mereka metraga di grup A sudah lolos lagi dahulu keputaran kedua terbapak kelapan besar lagi-lagi sebuah tekanan kita lihat Sakril Johan yang mencoba kali dengan kecepatannya kita lihat kotoraga rotasi dan juga sebuah pemajaan kali boleh lakukan banyak cukup rapat kali ini tembakan yang setengah foli dapaknya tadi metraga memberikan warna saya kira metraga PI kali ini meskipun usianya terbilang muda namun boleh dikatakan memiliki kecepatan dan juga memiliki akselerasi tinggi datang caki dorong ke belakang ambon tadi mampu digunting kali ini metraga lewat pemain di tengah sementara cuan intersep tadi yang cukup selamat kita lihat lewat Miko cerot sementara kahini kali bentakan tekanan balik saudarkan kembali ke tengah ambil alih permainan adau namun pelanggaran lebih dahulu dia membuatkan lewat tentunya mitraga ke tengah kali pada agung kurniawan renaldi tadi yang dituju dorong melebar kali ini ambil alih sebuah tekanan lewat pemain leo lewat wawan calton tadi mitraga arahkan melebar maksudnya sebuah kesama saya kira yang cukup baik sentuhan pertama lewat alfi kali ini dua tim pun masih bermain imbat dua-dua tentunya dan sama-sama terbuka bagaimana tans daripada kedua kutu kesebelasan sekali lakukan sebuah pergerakan tadi belakang mereka sudah lakukan jauh ke depan kita lihat mitraga jona kiri namun dibiarkan saja topapun dikontrol kali lewat pemain nyamer cukup tadi keraga arahkan kembali satu penyelamatan tadi mitraga lepas dari kawalan berbahaya hampir hampir tadi mitraga bagaimana nyamer yang sempat kecolongan menyangka bawa bagi kubung kesebelasan Leo angkat kotak final bahaya kita lihat sebuah serangan saya kira yang cukup baik tadi dilakukan wawan calton dan kawan-kawan berbawas pergantian pemain ya edu nomor punggung 10 ya edu nomor punggung bagi kubung kesebelasan Leo sentuhan pertama Kim oh wadaw wadaw ya sebuah benturan tadi mitraga pemain berkaki besi tentunya kita lihat bagaimana Kim Jeffrey tadi wasai kembali lewat pemain ini belakang jamaludin atau lewat pemain kubung kesebelasan RCW datang kali ini gerak tutup tadi lewat pemain otung kurniawan lepaskan pan melebar pada Jackie lagi-lagi terputus tadi atau terlepas kontrol boleh dilakukan lewat Jackie rakan pan ketengah masunya Jackie kali ini mitraga datang nyaman berjalan pertandingan tentunya memasuki menghujung babak kedua untuk membukakan semereka mitraga untuk menciptakan gol dan tentu untuk membukakan semereka untuk lolos keputaran babak 8 besar antarkan semua terobosan wawan calton sapuk bersa kali ini pun sedikit bernafas lega dengan ia paling tidak mampu mencintakan penghutung belakang babak kedua lepaskan kembali sebuah pan melebar Alfie tadi yang ditutup namun bola sudah lebih dilukar lebar kita lihat pengeraga kali ini lahirkan sebuah outball lagi lakukan terjadi Renald di junior rakan melambing tinggi tadi melebar Alfi datang membantu lakukan sebuah penetrasi dorong kembali ke tengah Renaldi Renaldi tarik mundur sementara Agung Gerdialan angkat sebuah sebuah kembali mentah bagaimana tiga pemain berdiri sejajar lini belakang kukuh daripada kesebelasan Leo Kalimant berhasil menutup ruang gerak Alfi kali ini Alfi dengan balut ada 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 beri bujur sorangan lini belakang kuasai kali ini angkat melebar kembali mentahkan lewat nyaman cut tarik ranggar hampir nyaris tidak berhenti kali ini bagaimana bola terus dir ya dipendang dan juga dibuang lagi-lagi outball kembali kali ini Leo lakukan satu pergerakan melebar sementara tape angkat berbahaya Kim Kim Jemri Kurniawan Kim Jemri Kurniawan Kim Kim Luar biasa kudaluan bagaimana sempetan keras kaki kalang pemain berdarah Maluku tentunya metrolaga yang sempat besar di Jerman 30 tahun yang lalu saudara-saudara berhasil kali ini yang memberikan kontribusi lebih melalui sebuah sontekan keratnya tepat bersarang di sudut kiri galang ajian ajian bar kendina 3-2 berubah kembali papan skor bin Ali tekanan lewat sektor tengah rakan dari padat Leo FC tentunya metrolaga Zaki sendorkan ke tengah ada Sakril Johan Alfie kali yang dituju bergerak lewat area kiri Alfie lakukan sebuah kontrol bola marking ketat kali ini mendapat sebuah pengawalan ekstra ketat tenter raga kembali start kedudukan 3-2 kembali memimpin bagaimana pada pemain gugung ke sebelasan tim tidak 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 dihubungkan saya kira bingung galo namun mereka berhasil membuka kransgol sejak menit awal pertandingan pertama tadi RCW kali melalui Syaki atau lewat Ambon bali bola dibuang keluar satu lemparan ke dalam tentunya berpacu dengan waktu tingkatkan level permainan bagaimana pemain-pemain daripada RCW tentunya meter raga Ambon kali ini parking sejenak Bapak Wasit bergantar pemain Jamal keluar dari RCW masuk Irlan nampak kali sebuah rotasi sebuah perjudian saya kira dengan kelasan RCW untuk mampu menyamakan kedudukan untuk ketiga kali atau kedua kali yang terada Syaki lepaskan pembelajar tadi wasai kembali kali Renaldi dalam pressure marking ketat lini belakang gagal tadi datang satu serangan Jemri Kurniawan Kim Jemri umpat tarik iya santik 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 kita lihat bagaimana Kim pemain yang mampu menguasai tiga bahasa tentunya metraga bahasa Maluku bahasa Jerman dan bahasa Indonesia bahkan koron mampu menguasai bahasa tumbuh-tumbuhan tentunya bahaya kita lihat satu tekanan kembali PNOT gawang gawang yang membuahkan tenang ke dalam tentunya metraga lewat sebastian fray napaknya kali ini terus sudah laku sementara angkat melebar kali ini dorong kebelakang Alfi datang membantu pada Agung kurdialan rambut disapuk keluar kembali gagal tentunya metraga sebuah serangan kuasai sementara kali ini ada Alfi sudorkan melebar pada Irlan Irlan lakukan sebuah kontrol bola pendek saja tadi dorong kembali ke belakang cukup tenang kali ini lebar sementara Alfi bahasa nupi Alfi bahaya lagi-lagi sebuah pelanggaran kita lihat metraga terjadi di area pertahanan saya sementara kali ini sebuah pendangan bebas di sisa pertandingan kedua nampak metraga segar dan memberikan paradigma baru saya kira metraga Stadion Presid Putra sehari hari ini namun boleh informasikan jadwal pertandingan besok sore laga babak penyusian hari keempat metraga akan saling berhadapan tim bakar MC metraga akan jumpa di balon mereka kubur persepon futbol klub besok sore sebuah heading lewat pemain Sahril Johan sementara berhasil diselamatkan tentunya metraga sang penjaga wang fray di kampung rancakadu desa ceruk wetan kejamatan curuk tentunya berada di sebelah kiri lapangan bersama genia atau rumah makan desa genia tentunya metraga lepaskan sudah angkat kotak penalti penalti terjadi metraga di area zona kotak peninggi datangnya bola renal tentunya mantap kita lihat penjaga pertandingan hanya hitungan menit lapangnya kita lihat berhasil dimanfaatkan lewat pemain kubu kesebelasan RC 3 3 berbagi angka hujan sore hari ini masuk Andi rotasi bergantian pemain ya di penghujung laga sebagai bagian dari strategi tentunya bagi antisipasi jagida bagi gugung kesebelasan ya oh akhirnya saudara pendengar dan saudara penonton puluh panjang pedibunyikan berakhir tentunya pertandingan sore hari ini dihasil limbang 3 3 tentunya saudara-saudara ya mengantarkan kedua timpun harus menjalani drama adu penalti selamat berakhir selamat berakhir selamat